Intro Saya berada di Amerika untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari negeri ini. Selain Alexander Hamilton maka dua tokoh Amerika yang bukan presiden tapi fotonya ditaruh dalam mata uang dolar Amerika adalah Benjamin Franklin yang meninggal di Philadelphia dan dibelakang saya ini adalah museum dan juga institut Franklin yang didirikan sebagai penghormatan atas Benjamin Franklin dari Philadelphia ini. Benjamin Franklin adalah seorang multi talent dia seorang pengarang buku penerbit seorang pejabat sebagai seorang anggota legislator ia terpilih dua kali di wilayah Pennsylvania sebagai duta besar dia berhasil menjadi duta besar Perancis saat hubungan Amerika Perancis sedang terpuruk dan dia dianggap berhasil membangun hubungan yang baik. Benjamin Franklin juga merupakan tokoh revolusi Amerika yang ikut menandatangani deklarasi kemerdekaan Amerika sebagai ilmuwan atau penemu dia menemukan mengenai cahaya listrik atau juga dikenal dengan tungku Franklin lensa dengan fokus ganda dan juga pistol cahaya. Sebagai seorang pejabat Franklin berhasil menjadi yang pertama menjadi kepala kantor pos lalu juga dia yang pertama membangun perpustakaan umum serta yang pertama juga mengorganisir barisan pemadam kebakaran kota di kota Philadelphia dimana pada waktu itu sebelum pindah ke Washington DC maka ibu kota negara Amerika adalah Philadelphia ini. Prestasi ini semakin mengagumkan mengingat Franklin adalah lahir di keluarga miskin anak bungsu dari 17 bersaudara dimana dia umur 10 tahun harus berhenti sekolah dan umur 12 tahun dia harus sudah mulai bekerja. Tapi di usia sekitar 40 tahun dia menjadi jutawan kaya raya karena beberapa perusahaan yang dia miliki dan di waktu senggang dia masih sempat belajar secara otodidak menguasai 4 bahasa asing. Kata-kata bijak dari Benjamin Franklin yang paling mendunia dan dikenang sepanjang sejarah dan itu diterbitkan dalam Purk Richard Almanak adalah waktu adalah uang. Apa inspirasi dari kisah ini Tuhan itu adil Tuhan itu memberikan waktu kepada kita semuanya sama 24 jam sehari tidak lebih tidak kurang tidak ada nasib sebenarnya tapi apakah kita menggunakan waktu-waktu yang ada ini dengan baik. Kalau Anda bisa mendisiplin diri misalnya tidur 6 jam lalu makan 3 kali istirahat beberapa menit selebihnya Anda gunakan untuk bekerja, berkarya, bekerja, berkarya, kegiatan sosial, berbuat baik secara konsisten seperti yang dilakukan oleh Benjamin Franklin. Sehingga dia begitu menghargai uang maka dia katakan waktu adalah uang bukan karena dia cinta uang tapi karena dia sungguh-sungguh menghargai waktu. Keberhasilan, kekayaan, ketenaran, kesuksesan hanyalah tabungan dari apa yang kita lakukan terhadap waktu-waktu ini. Bagaimana kita menggunakan menit demi menit, detik demi detik kalau Anda punya waktu luang, kalau Anda gunakan Facebookan seharian yang tidak jelas gitu ya. Makan apa nih ya di posting, ini orang nganggur tapi Anda gunakan mau Facebook, mau Twitter, mau Skype, apapun namanya untuk membangun jaringan, untuk menasehati, untuk melakukan nge-branding. Pokoknya apa saja yang Anda lakukan adalah produktif maka Anda menghargai waktu yang Tuhan berikan. Kalau Anda hidup sebagai orang yang menghargai waktu, maka sebenarnya Anda sudah memiliki gen sukses. Maka keberhasilan bukan barang langka, malah aneh kalau Anda tidak berhasil. Karena itu hargailah waktu ini. Itulah inspirasi dari Amerika yang saya sampaikan dari kota Philadelphia. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!